Jika belum tersambung mungkin kita bisa buka diskusi dulu karena memang sejak menyebarnya virus corona di Indonesia ini jumlah pasien semakin meningkat dan kita ketahui sampai dengan hari kemarin sore itu sudah berjumlah 7.775 dengan 647 kematian dan para tenaga kesehatan jelas mengambil risiko yang besar mereka tetap menjalankan tugas dengan merawat pasien yang terinfeksi dan meskipun kemungkinan mereka dapat tertular sangat besar sehingga penggunaan APD yang sesuai dengan standar ini menjadi hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja Silahkan kalau sudah ada pertanyaan Ini ada pertanyaan dari Bapak Hendro Hendro Sulasono Jadi Assalamualaikum, Salam Sejahtera Mohon izin dengan terbatasnya APD yang tersedia sebagian besar menggunakan dengan waktu sesuai shift kerja 8 sampai dengan 10 jam Bagaimana kira-kira dengan lama penggunaan APD dengan kemungkinan risiko tertular COVID-19 ini Mungkin dokter Andaru atau dokter Ida bisa membahas Baik, saya dulu dokter Ida aja Nanti silahkan di Baik, terima kasih Bapak Hendro Sulasono Atas topik yang disampaikan Terkait waktu penggunaan APD Sesuai shift Bayangan saya ini penjangan Pak Hendro itu enggak kemana-mana ya Di dalam ruangan terus gitu ya Kalau itu yang terjadi masih rasional Bahwa pertanyaan ini disampaikan Artinya ada gaun, ada masker bedah Ada mungkin sarung tangan Dan sebagiannya itu kemudian efektif, appropriate dalam waktu berapa jam untuk kemudian diganti Tetapi konsep yang utama Menurut saya yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan betul-betul Untuk tidak menjadi ham atau risiko yang lebih dalam menyebarkan atau memindahkan agent patogen Apapun itu, kalau sekarang kita lagi bicara COVID-19 ya berarti material virusnya Itu yang penting bahwa alat pelindung diri tadi digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak berpindah Entah antar orang, entah antar ruang Misalkan kita sedang ada dalam area pelayanan di ruangan tertentu Maka kalau menggunakan gaun yang tadi ya breathable, yang nyaman Tapi digunakan untuk khusus melayani pasien-pasien di area layanan tersebut Ya jangan dipakai untuk berpindah tempat ke area yang lain Karena tujuannya penggunaan alat pelindung tadi adalah membarier Memberikan perlindungan pada tubuh kita, tubuh petugas kesehatan Entah mukosa, entah kulit, entah mata, dan seterusnya Dari resiko paparan Berarti alat pelindung diri yang kita pakai tadi itu full kontaminasi Karena alat-alat itulah yang terpapar Tubuh kita terlindungi, tapi alat-alat itulah yang terpapar Bayangkan kemudian misalkan sarung tangan itu kita gunakan kemana-mana Justru lingkungan di sekitar kita semua menjadi terkontaminasi Jadi masing-masing alat pelindung diri kemudian mempunyai cara kelola sendiri-sendiri Yang paling penting mohon di pertimbangan betul Bahwa jangan alat pelindung diri justru menjadi pemindah dan penyebar kontaminasi Itu yang juga dibarisbawahi pada review ini tadi Yang dimaksud khas smart Kalau khas smart kita pakai khas smart 2 jam 3 jam saja Kayaknya sudah mau pingsan ya Bu Ida Jadi kenyamanan tadi penting Tapi betapapun nyaman itu juga tidak boleh kemudian digunakan terus Kemudian berpindah kemana-mana Jadi konsep alat pelindung diri jangan menjadi pemindah dan penyebar mikroba Yang mungkin terpapar ke alat pelindung diri tadi Itu dari saya Dr. Dati Jadi untuk masing-masing APD itu beda-beda ya penggunaan lama waktunya Artinya apakah ada maksimal waktu misalnya kalau di satu ruangan menggunakan alat APD tersebut Ya tentu berbeda-beda Dr. Dati Kalau itu misalnya gaun linen dengan topinya Karena kita sekarang berhadapan dengan risiko kontak dan droplet Itu bisa dipakai satu shift Karena satu cukup nyaman Dua asal tetap di area yang memang sama risikonya Sama di ruang di mana kita memberikan pelayanan Kata Bu Ida tadi menyampaikan ini zona apa Tetap di zona sama-sama hijau Tetap di zona sama-sama merah Itu bisa digunakan sampai dengan satu shift Tapi tidak berlaku untuk sarung tangan Hati-hati menggunakan sarung tangan Begitu kita sudah kontak dengan seseorang pasien Maka sesudah itu harus kita ganti sarung tangan kita Kalau tidak kita akan memindahkan paparan patogen Tadi ada review dan ada studi yang menunjukkan bahwa Penggunaan sanitizer di gloves itu tidak memberikan manfaat apapun Itu ya Baik Terima kasih monggo Bu Ida kalau ingin menambahkan Terima kasih pertanyaannya dari Pak Hendro Jadi betul sekali Saya juga ingin menekankan kembali Jadi kalau misalnya Pak Hendro bertugas di area hijau Misalnya pada pasien-pasien reguler yang kita sudah dalam screening Bahwa dia tidak memiliki faktor risiko ke arah infeksi droplet atau airborne Maka bisa menggunakan masker bedah misalnya Kalau kita melakukan tindakan atau prosedur Seperti memeriksa pasien yang memungkinkan kita itu jaraknya kurang dari 1 meter Itu sebaiknya kita juga menggunakan tambahan pelindung Seperti face shield atau visor atau goggles Jadi semua memang perlu disesuaikan Tentang berapa lama Itu ada banyak publikasi juga Untuk masker bedah pada prinsipnya Sepanjang tidak kotor Kemudian tidak basah Itu kita masih bisa mempertahankan Berapa mengatakan mungkin 4 jam sekali diganti Mungkin kalau kita harus banyak bicara dan sebagainya Sehingga terciprat sehingga ada bagian yang basah itu harus segera diganti Tapi bisa juga lebih lama dari itu Untuk respirator partikulat seperti N95 Sebaiknya betul memang hanya digunakan di zona merah Kalau kita betul-betul berhadapan dengan pasien yang sudah terduga Pasien PDP atau pasien konfirmasi Dan itu sebetulnya kita kalau sudah menggunakan APD yang lengkap Tidak akan betah berlama-lama Karena sangat tidak nyaman Itu sebabnya makanya kita perlu memahami pemakaian APD itu Sedemikian rupa Sehingga efisien Petugasnya nyaman Dan memahami cara memakai dan melepaskannya Seharusnya itu menjadi jauh lebih penting Dibandingkan tadi mau 4 jam atau 6 jam, 8 jam Karena sangat bergantung pada risiko dari aktivitas kita Atau prosedur apa yang kita lakukan terhadap pasien Seperti itu Terima kasih dokter Ida Ini kelihatannya dokter Daeng sudah bergabung bersama kita Selamat siang dokter Daeng Selamat siang Selamat siang dok Terima kasih dokter sudah bergabung dengan kami Kami mohon dokter Daeng bisa memberikan sedikit ulasan atau pembahasan Mengenai pekerjaan kita ini yang sehari-hari yang telus berinteraksi langsung dengan pasien Sehingga menyebabkan korban positif pada tenaga kesehatan semakin meningkat Kita hubungkan dengan review yang sedang kita lakukan tadi mengenai keutamaan penggunaan APD ini Silakan dokter Ya terima kasih Tadi di awal saya ikut itu sampai kira-kira setengah jam lebih Kemudian terputus maaf Tadi mau masuk lagi agak trouble Alhamdulillah sekarang bisa masuk lagi Jadi memang dari awal kita sangat perhatian kepada alat pelindung diri ini Makanya ikatan dokter Indonesia ini ya agak cerewet kemarin masalah APD Sampai kita di apa Ada yang mengomentari ini terlalu lebay dan lain-lain Tapi saya melihat tadi apa Pemaparan para narasumber Itu memang kita sangat khawatir kalau kawan-kawan kemudian tidak terlindungi dengan APD Dan APD yang standar Kami sudah di internal memang sudah banyak mendiskusikan tentang APD itu Sampai kemudian terjadi kasus meninggal kawan-kawan dokter Maupun ketiga kasus kesehatan yang lain Kalau kami hitung itu di dokter sendiri itu yang masuk laporan ke kami Laporan kebetulan dari bawah nih bukan dari pemerintah Karena kami belum dapat info langsung dari pemerintah Itu 24 orang yang terinfeksi dan meninggal Bukan hanya terinfeksi Kalau terinfeksi saja mungkin sudah banyak Di Jakarta saja dilaporkan seluruh petugas kesehatan 80 lebih Kemudian di Karyadi kemarin awalnya 4-6 Tapi saya dapat kabar dari kawan-kawan sudah lebih banyak lagi 70 lebih Jadi memang faktor yang kami diskusikan di tim Satgas ini itu faktor APD Yang terstandar ya Karena kawan-kawan di awal-awal waktu COVID ini ada Karena memang kondisinya emergensi Dan kondisinya serba waktu itu serba terbatas Masih banyak kawan-kawan yang modifikasi Akhirnya kejadian-kejadian infeksi COVID karena keterbatasan APD terjadi Tapi yang menarik ini yang menarik mungkin nanti mohon para narasumber memberikan masukan Yang menarikin persoalan APD ada persoalan lain tadi Karena sumber tadi sudah menyampaikan Jadi persoalan kesiapsiagaan menghadapi COVID ini memang beragam Dan yang kami tertarik itu karena justru yang kawan-kawan yang berada di rumah sakit rujukan Rumah sakit rujukan COVID Itu lebih terlindungi daripada kawan-kawan yang berada di rumah sakit yang non-rujukan Terhadap terinfeksinya COVID-19 Jadi kebanyakan dari 24 itu memang justru yang bukan dari rumah sakit khusus ujukan COVID Kami melihat kemungkinan besar Kemungkinan besar ada dua Yang pertama Karena yang datang ke rumah sakit khusus COVID Itu memang sudah diketahui dari awal Itu sebagai pasien COVID Sehingga waspada Dokternya waspada, rumah sakitnya waspada Seluruh dokternya atau petikas kesehatannya sudah dilengkapi dengan perlindungan yang menyeluruh Tapi di rumah sakit yang non-COVID Itu mungkin tidak seperti itu tingkat kewaspadaannya Apalagi kemudian faktor yang kedua Ternyata justru banyak pasien COVID ini yang sebenarnya statusnya adalah Sekarang dikenal dengan istilah OTG Orang tanpa gejala Nah inilah yang sebenarnya menjadi penyebab penular terbanyak terhadap petugas kesehatan Baik di rumah sakit yang tidak khusus merawat COVID Maupun di praktek-praktek pribadi Oleh karena itu Memang ikatan dokter Indonesia kemudian Memberikan Ibuan ke kawan-kawan Bahwa Dalam praktek tetap buka Menghadapi pasien COVID Ataupun tidak pasien COVID Maka tetap memakai APD Sesuai tempat prakteknya Jadi poli, UGD, dan lain-lain Itu kami sudah memberikan petunjuk Untuk penjagaan penularan COVID-19 Kita sudah sebarkan Mungkin KMK juga sudah mengeluarkan Itu berlaku Itu berlaku Bagi semua dokter Baik khusus menangani pasien COVID Maupun pasien lain Yang datang mungkin tidak dengan COVID Karena Kejadiannya justru banyak Kepada dokter yang didatangi pasien yang keluhannya justru bukan COVID Mungkin itu sementara dari kami Nanti kita Kami tetap ikut diskusinya dok Semoga dipersilakan Terima kasih dokter Daeng Ini kesempatan yang sangat berharga Kita bisa berdiskusi langsung dengan dokter Daeng Dan juga dokter Andaru serta dokter Ida Mungkin dokter Andaru atau dokter Ida ingin menanggapi pembahasan dari dokter Daeng tadi Kita memang sangat prihatin dengan bertambah banyaknya tenaga kesehatan yang tertular Langsung dari pasien maksudnya Silahkan Baik Terima kasih Saya dulu ya Bu Ida ya Terima kasih dokter Daeng atas diskusinya dan pengalaman yang disampaikan di lapangan Betul sekali tadi sebetulnya juga menjadi bagian dari apa yang digarisbawahi dalam review evidence ini Bahwa alat pelindung diri bukan satu-satunya Kewaspadaan atau alat pencegahan tertularnya petugas kesehatan pada saat situasi pandemi seperti ini Tadi sebetulnya sudah sekilas dijelaskan oleh dokter Ida Bahwa secara konsep dan sistem maka FASKES itu Mestinya sudah harus menyiapkan sistem kewaspadaan pencegahan infeksi dengan baik Sebagaimana standar yang sudah juga diberikan oleh Kementerian Kesehatan Kami pikir semua FASKES harus mengikuti standar-standar akreditasi Dan salah satu standar akreditasi itu adalah pencegahan pengendalian infeksi Apa yang penting di sana bahwa yang disebut kewaspadaan standar Dalam pengendalian infeksi yang disebut kewaspadaan standar Di mana pengguna alat pelindung diri menjadi bagian komponennya Itu sebetulnya tidak harus mengetahui kita berhadapan dengan pasien apa Dengan penyakit apa Nah konsep itu yang harus dikembangkan dok Untuk teman-teman semua Untuk FASKES di tingkat manapun Sehingga yang perlu dikembangkan adalah sistem di mana Pemilahan resiko Di mana resiko itu kalau di pengendalian infeksi bisa kita bedakan menjadi tiga bagian besar Yaitu resiko yang ditransmisikan melalui kontak Resiko yang ditransmisikan melalui droplet Dan resiko yang ditransmisikan melalui airborne Itu semua bisa dianalisis dan di era Di mana kita berhadapan dengan situasi pandemi Ada orang tidak berkejala Ada ODP atau PDP ringan Tadi menjadi penting untuk dipilah berbasis resiko Meskipun kita tidak tahu pasien kita sedang membawa virus itu atau tidak Screening di awal harus bisa memilah mana pasien yang lebih berisiko Mana yang sedikit kurang resikonya Sekarang tidak ada lagi yang tidak berisiko Karena kita sudah di area transmisi lokal Sehingga semua harus kita perhitungkan ada resikonya Oleh karena itu kewaspadaan harus kita tingkatkan Begitu kita berhadapan dengan resiko droplet Berarti yang bagaimana ini Pasien tidak mau pakai masker Ini berarti kita berhadapan dengan resiko droplet Apa yang harus dilakukan? Harus jaga jarak Kita sendiri gunakan masker Petugas gunakan masker Sekarang semua kan sudah harus memakai masker Masker untuk semua Mengapa begitu? Karena kita tidak tahu lagi Mana yang membawa virus Mana yang tidak Ada yang kelihatannya sehat Tetapi ternyata membawa virus Oleh karena itu masker bagi semua Itu diperuntukkan Meminimalkan resiko droplet Jika kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan gangguan saluran nafas Entah apapun itu Batuk pilek kah Nyeri telan kah Dan seterusnya Harus dengan jarak kurang dari satu meter Langsung ditambahkan pelindung untuk percikan Berarti kita sudah harus pakai gaun Sudah harus ditambahkan pelindung wajah Entah Google atau Face Shield Terima kasih dokter Andaru Mungkin dokter ini menambahkan sedikit Ya Terima kasih Saya rasa dokter Andaru hampir Mengakomodir semua isu yang tadi menjadi concern Dokter Dayeng Mengingat semakin banyak teman-teman dokter di lapangan yang terpapar Dan bahkan sampai harus mengalami meninggal dan sebagainya Tentu itu sangat menjadi perhatian kita Saya setuju Dimanapun dok prinsipnya adalah Kita harus meningkatkan kewaspadaan Kewaspadaan standar itu berlaku untuk semua Baik itu pasien dengan gejala ataupun tidak Karena justru saat ini Yang kita khawatirkan adalah Orang-orang yang dia sebetulnya sudah terinfeksi Tetapi tidak berkejala Nah ini yang oleh teman-teman petugas kesehatan Harus betul-betul diwaspadai Saya sepakat bahwa mungkin karena Pasien kesnya tidak secara resmi ditunjuk Sehingga mungkin merasa Oh mungkin yang datang ke tempat mereka bekerja Menjadi kecil kemungkinan terinfeksi COVID-19 Padahal itu belum tentu benar Jadi sebaiknya memang kita mengedepankan tadi Paspadaan standar Kalau perlu tadi dibuat sistem untuk men-screening Meskipun tidak mengatakan bahwa ada gejala demam Atau gejala batuk atau piler Tetapi petugas di bagian terdepan Front lines itu bisa melakukan screening Dengan mengukur suhu misalnya Kemudian mereka yang tidak memakai masker Langsung diberikan masker Itu salah satu cara-cara yang bisa kita Lebih optimalkan dalam rangka tadi Mengurangi risiko paparan petugas kesehatan Dalam menghadapi pasien-pasien yang mungkin terduga Atau terinfeksi COVID-19 Seperti itu Dr. Detri Terima kasih Dr. Ida Ini ada pertanyaan dari Dr. Felicia Terima kasih atas pemaparannya Saya Vea, alumni FKUGM 2008 Yang bersama teman-temannya membantu pengadaan APD Mohon pendapat para narasumber terkait dengan banyaknya sekarang Produsen non-alkes yang menawarkan donasi APD Dengan membuat mandiri coverall Pertama, apa yang harus diperhatikan Untuk pemilihan APD yang sekarang sangat bervariasi Dan kedua, bagaimana sebaiknya para donatur Memberikan info kepada PPK terkait Untuk spesifikasi APD yang didonasikan Ini sekarang oleh karena kebutuhan Banyak sekali orang menawarkan Tapi kita tidak tahu bagaimana memilih kualitas APD yang baik Mungkin Munggu, Dr. Andarul Silahkan Silahkan Terima kasih Dr. Detri Tadi saya juga menyinggung Bahwa betul saat ini Mungkin di antara berbagai macam APD Yang supply-nya agak banyak justru pada coverall Atau hasmat Karena banyak sekali yang mencoba untuk membuat tujuannya baik Tetapi sekali lagi tadi sebetulnya Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk APD semacam coverall itu Supaya memakainya nyaman yang pertama Kemudian juga tingkat untuk memfilter Tadi membarier Tadi Dr. Andarul mengatakan Apakah ini terbuat dari bahan Yang tadi water resist Kemudian dia juga liquid resistance Sebenarnya terhadap percikan darah Atau cairan tubuh Nah ini perlu dijelaskan Jadi ini saya Tadi yang mengambil Ada banyak sekali contoh coverall Yang pada saat kita terima Memang kita tidak mendapatkan informasi Spesifikasi bahannya Karena di dalam beberapa publikasi Ataupun spesifikasi dari produsen yang terlicense Untuk membuat APD ini Coverall ini Sebetulnya harusnya disebutkan Apakah bahannya terbuat dari misalnya spoon bond Spoon bond itu yang paling banyak sekarang kita terima Yang bahannya seperti kalau kita mendapatkan tas-tas di seminar Seperti itu Kemudian itu kita harus juga Sebetulnya bagi mereka yang akan membuat Untuk donasi Sebaiknya disebutkan Jadi bahannya apakah Spoon bond atau Polyethylene Seperti itu Kemudian Berapa gram Karena itu juga Di dalam Karakteristik dari coverall Itu perlu Makin tebal dia Berarti kan makin Panas Sehingga itu juga harus Dipahami oleh petugas kesehatan Yang akan memakainya Kemudian Strukturnya Jadi dia harus yang Betul-betul Meng-cover bagian leher Dan juga kepala Kemudian juga ukurannya Sekarang ini banyak sekali Coverall yang Tidak menyertakan ukuran Sebaiknya juga disertakan ukuran Karena Pemakaian coverall itu sebaiknya Tidak yang terlalu Pas ke badan Tidak terlalu ketat Karena pada saat melakukan Doving Pelepasan Dia tidak boleh Menyentuh Jadi harus yang cukup Cukup longgar Tapi juga tidak longgar sekali Sehingga Pada saat melepas Itu Mudah Mudah dilepas dari Tubuh kita Karena di dalam Bagian dalam dari Coverall juga Biasanya ada Gaun Kemudian di dalam gaun Ada Baju kerja kita Nah itu Perlu diperhatikan Saya rasa Itu Yang bisa saya sampaikan Ya dan mungkin juga Ukuran XL Dan segala macam Itu Antara satu ukuran Dan ukuran yang lain Mungkin juga berbeda Itu juga Karena seharusnya Masing-masing tenaga kesehatan Sudah tahu ukurannya Masing-masing Sehingga Pada saat Menggunakan APD Itu sudah Ya Yakin bahwa itu Pas untuk tubuhnya Nah Pengalaman saya pribadi Itu juga jadi masalah Di lapangan Karena kita Taunya ini XL Setelah dipakai Kok terlalu pas Bahkan ada yang Beberapa Robek saat dipakai Menunjukkan kualitasnya Yang Ya itu Ini sekali Nanti harus hati-hati Apa risiko kontaminasi Pada saat melepasnya Betul sekali D. Jeti Ya Mungkin ada tambahan lagi D. Andaru Ya Sudah cukup lengkap Yang didiskusikan D. Jeti Dan D. Ida Tambahan saya Untuk menjawab Apa yang sebaiknya Dipikirkan oleh Donator Ketika akan Mendonasikan APD Kepada PPK Tadi Menambahkan Bahwa Garis bawah Pada ukuran Ukuran itu Sangat penting Sekali Kita perhatikan Dan Jika tidak Apropriate Itu Menjadi sumber Sumber masalah Kontaminasi Jadi Kalau Misalnya Bisa Dikomunikasikan Dulu Mungkin Ukuran itu Dibuat Bervariasi Tidak Semuanya Besar Karena ada Yang badannya Imut Juga Petugas Kesehatan Nanti Kalau terlalu Besar Pada saat Melepas Itu juga Kesulitan Untuk Memastikan Bahwa Tidak Ada Kontaminasi Sebaliknya Yang Ada juga Petugas Kesehatan Yang berbadan Besar Sehingga Memang Perlu Juga Ada Donasi Yang Ukurannya Tadi Seperti Budeti Bilang Extra XXXL Itu saja Tambahan Saya Karena Kenyataannya Donasi Sekarang Ini Satu Ukuran Kalau Ada Kebutuhan Yang Bongsor Sementara Kalau Semua Bongsor Ada juga Yang Imut Itu juga Tidak Bisa Menggunakan Yang Terlalu Ukuran Besar Menjadi Masalah Ketika Menutupi Semua Mau Kerja Malah Tidak Bisa Terima kasih Mungkin pertanyaan Berikutnya Ada lagi Yang di bawahnya Ini pertanyaan Dari Bapak Sutriso Ini Mengenai Penawaran Produk Baju Hasmat Yang Bisa Dipakai Ulang 4 Sampai 10 Kali Dengan Hanya Merendam Pada Air Hangat Tadi Dinyatakan Bahwa Kalau Memakai Sarung Tangan Dengan Hand Sanitizer Tidak Bermakna Bagaimana Untuk Praktek Risiko Level 1 Lebih Efektif Memakai Atau Tidak Sarung Tangan Hasmat Yang digunakan Berulang Memang Ada Yang Bisa Kita Rekomendasikan Tadi Dokter Ida Sudah Menyampaikan Ada Banyak Sekali Macam Bahan Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Hasmat Atau Cover All Ini Untuk Yang Memang Bahan Bisa D Dekontaminasi Didesinfeksi Itu Dengan Tidak Merusak Kualitas Bahan Ditambah Lagi Juga Tidak Merusak Dan Tidak Mengurangi Dari Coverage Misalnya Mungkin Ada Lubang Lubang Dan Sebagainya Sama Dengan Merusak Sebetulnya Itu Maka Boleh Kita Ulang Tetapi Tidak Sampai Sepuluh Kali Dan Itu Harus Itu Harus Direview Dulu Itu Harus Kita Uji Coba Dulu Kalau Yang Biasanya Distandarkan Dalam Rekomendasi Rekomendasi Pada Area Di mana Kita Ketersediaannya Terbatas Itu Biasanya Hanya Sampai Lima Kali Itu pun Bukan Di air Hangat Karena Virus Di Inaktifkan Pada Suhu Yang Lebih Tinggi Dari Sekedar Hangat Yaitu Di atas 60 Derajat Akan Lebih Bagus Kalau Mendidih Karena Yang Di air Mendidih Itu Semua Material Genetik Rusak Bakterial Juga Sebagian Besar Mati Kecuali Yang Mengandung Spora Jadi Diperhatikan Kalinya Diperhatikan Apa Yang Digunakan Untuk Membersihkan Atau Mendesinfeksi Kemudian Tentu Saja Pengelolaannya Ketika Mendaur Ulang Itu Jangan Sampai Pada Saat Memproses Itulah Terjadi Proses Perpindahan Virus Tadi Ke Petugas Yang Mengelolanya Jadi Harus Sangat Hati-hati Untuk Sarung Tangan Betul Sarung Tangan Itu Memang Mudah-mudah Susah Kalau Standarnya Menurut Rekomendasi Manapun Menghadapi Era Wabah COVID Level Satu Pun Sudah Menggunakan Sarung Tangan Tapi Saran Saya Berdasarkan Pengalaman Di Lapangan Agar Sarung Tangan Itu Tidak Menjadi Bagian Dari Risiko Karena Justru Memindahkan Kemana-mana Kita Pakai Sarung Tangan Pegang Pasien Kita Merasa Melakukan Hand Serap Dengan Sarung Tangan Tangan Tetap Melakukan Sanitasi Tapi Ternyata Petunjuk-petunjuk Yang ada Itu Tidak Bermanfaat Untuk Mengurangi Kontaminasi Artinya Tidak Efektif Jadi Menurut Saya Pengalaman Kami Di Lapangan Jika Memang Kita Bisa Disiplin Memastikan Bahwa Sarung Tangan Itu Tidak Merupakan Risiko Untuk Sekitar Maupun Pasien-pasien Antar Pasien Kita Silahkan Digunakan Tapi Kalau Justru Menjadi Risiko Bila Tindakan Kita Tidak Berisiko Bersinggungan Dengan Cairan Tubuh Atau Droplet Droplet Yang Kotor Lebih Baik Kita Sering-sering Cuci Tangan Begitu Kita Pakai Sarang Tangan Sepertinya Kita Jadi Jarang Cuci Tangan Padahal Petunjuk Utamanya Kewaspadaan Untuk Kontak Dan Droplet Itu Yang Utama Dan Pertama Cuci Tangan Terima Kasih Dr. Andaru Ini Ada Beberapa Peserta Webinar Yang Ingin Menanyakan Langsung Kami Persilahkan Dr. Faiz Badar Sudah Di Mute Sudah Di Unmute Silahkan Dr. Sudah Di Unmute Dulu Diklik Icon Untuk Mic Silahkan Sampun Dr. Halo Sudah Sudah Dengar Dr. Sudah Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Kasih Kesempatannya Dr. Mengingat Saat Ini Persediaan N95 Yang Mulai Menipis Terutama Di rumah Sakit Tempat Saya Bekerja Apakah Untuk Petugas Yang Bertindak Terutama Di Triase Baik UGD Maupun Poliklinik Itu Dianjurkan Menggunakan N95 Atau Lebih Diutamakan Kepada Petugas-petugas Yang Bertugas Di Bangsal COVID Dokter Terima Terima Kasih Dr. Fais Mungkin Bisa Langsung Dijabah Dr. Andaru Ya Baik Tadi Sudah Disampaikan Dan Dari Review Juga Ditunjukkan Rekomendasi WHO CDC Juga Menyampaikan Bahwa COVID-19 Itu Ditularkan Atau Ditransmisikan Melalui Kontakt Dan Droplet Sehingga Kalau Kita Memang Ada Dalam Keterbatasan N95 N95 Diindikasikan Untuk Tindakan-tindakan Yang Menimbulkan Aerosol Atau Aerosol Generating Procedure Itu Yang Bagaimana Misalnya Harus Memeriksa Daerah Saluran Nafas Mulut Tenggorokan Hidung Misalnya Harus Ada Pemeriksaan Kiki Dan Sebagainya Atau Memang Ada Keluhan Saluran Nafas Dan Harus Ada Tindakan-tindakan Disana Silahkan Digunakan N95 Di luar Itu Mungkin Cukup Dengan Masker Bedah Dan Itu Lebih Efektif Karena Memang Sesuai Resikonya Dan N95 Itu Digunakan Harus Dengan Tes Fit Yang Yang Bagus Kalau Tidak Fit Itu Tidak Aman Juga Lebih Aman Kita Menggunakan Masker Tidak Terima kasih Jadi Jadi Betul Betul Kalau memang Di tempat Kerja dokter itu Ada Keterbatasan N95 Lebih baik Betul-betul APD tersebut Digunakan Untuk Mereka Yang memang Bekerja Di area Zona Merah Menangani Pasien-pasien Tersangka COVID Kalaupun Misalnya Triase Atau UGD Tekan Memakai N95 Pastikan Bahwa Mereka Itu Memang Melakukan Tindakan Atau Prosedur Yang Tadi Berpotensi Aerosolisasi Mau Intubasi Kan Kalau Teman-teman Di UGD Mungkin Pasien Datang Selan Keadaan Gagal Nafas Harus Intubasi Tidak Bisa Ditanya Ini Apa Ada Riwayat COVID Atau Tidak Seperti Itu Kita Langsung Menakai N95 Tapi Kalau Hanya Pemeriksaan Biasa Itu Sebaiknya Menggunakan Masker Bedah Karena Sebetulnya Tadi Yang terpenting Dari itu Tidak Hanya Pemakaian Maskernya Tetapi Juga Praktek Mencuci Tangan Setiap Kali Kita Selesai Kontakt Sesuai Dengan Pendekatan Five Moment Hand Hygiene Jadi Sebelum Dan Setelah Kontakt Pasien Sebelum Melakukan Tindakan Aseptik Persentuhan Dengan Lingkungan Pasien Atau Cairan Itu Kita Harus Selalu Cuci Tangan Rasa Demikian Baik Terima kasih Banyak Dokter Terima Kasih Ini Mungkin Sebelum Pada Penanya Berikutnya Saya Ada Sedikit Hal Yang Menggelitik Yang Saya Sampaikan Atau Minta Asupan Dari Dokter Daeng Jadi Kita Tahu Sendiri Bahwa Sekarang Tenaga Kesehatan Di Berbagai Rumah Sakit Menggunakan APD Yang Seadanya Begitu Dokter Daeng Masih Bersama Kami Ya Masih Masih Saya ingin Menanyakan Bagaimana Mungkin dari PBID Dalam Kita Sama-sama Memperhatikan Keselamatan Tenaga Medis Yang Menangani Pasien Yang Terinfeksi Corona Karena Harusnya Kan Kalau Kita Lihat Dari Undang-Undang Menepati Pasal 57 Tahun 2018 Dengan Tenaga Kesehatan Bahwa Hak Tenaga Medis Memperoleh Perlindungan Hukum Selama Menjalankan Tugas Sesuai Standar Profesi Dan SOP Tadi Dokter Daeng Sudah Menjelaskan Pada Di Awal Bahwa Sudah Menetapkan APD APD Yang Sesuai Dengan Lokasi Tempat Teman-teman Bekerja Ini Bagaimana Dokter Ya Jadi Memang Ini Ada Dua Hal Yang penting Kalau di Pelayanan Yang Pertama Memang Pendomannya Pendomannya Memakai APD Kalau Profesi Kemarin IDI Bersama PDGI Sudah Mengeluarkan Namanya Petunjuk Pencegahan Penularan COVID-19 Untuk Petugas Kesehatan Dan Alhamdulillah Itu Kemudian Diperkuat Oleh Pedoman Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kesehatan Jadi Kawan-kawan Sebenarnya Untuk Prosedur Pencegahan Penularan Dalam Rangka Pemakaian APD Barangkali Bisa Berpedoman Minimal Pada Dua Tadi Petunjuk Yang Dikeluarkan IDI Bersama PDGI Maupun Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kesehatan Kemudian Yang Lain Yang Juga Lebih Penting Adalah Penyediaannya Tadi Karanara Sumber Sudah Menyampaikan Itu Sebuah Di dalam Peraturan Di dalam Kegiatan-kegiatan Atau Pendoman Akreditasi Pelayanan Atau rumah sakit Itu Sudah Menjadi Kewajiban Bagi Faskes Betul-betul Menyediakan Apa Alat APD Yang Dibutuhkan Prosedurnya Diatur Pedomanya Diatur Tentang Pemakaian Dan Geretria Di masing-masing Tempat Praktek Tetapi Kalau Alatnya Tidak Ada Ya Sama-sama Tidak Bisa Jalan Jadi Dua-duanya Harus Jalan Untuk COVID-19 Ini Memang Sangat Spesifik Karena Ini Wabah Kondisinya Darurat Kami Juga Rumah Sakit Ini Tidak Bisa Kalau Istilah Saya Berjalan Sendiri Karena Rumah Sakit Juga Terbatas Dan Apa Yang Disidakan Oleh Rumah Sakit Dalam Rangka PPI Tadi Yang Dijelaskan Para Narasumber Mungkin Perencanaan Setahun Kemarin Itu Tidak 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 Memasukkan Perencanaan Dalam Kondisi Wabah Seperti Ini Sehingga Memang Kami Sudah Sampaikan Kepada Pemerintah Melalui Kementerian Kesehatan Dan BNPB Ini Memang Harus Ada Support Dari Luar Rumah Sakit Itu Sendiri Memang Semuanya Harus Bisa Men Support Botong Gotong Royong Tapi Mau Tidak Mau Negara Ini Pemerintah Yang Lebih Leading Untuk Men Support Kemarin Saya Sampaikan Malah Lebih Luas Lagi Bukan Hanya Seder APD Karena Ini Keluar Kawan Rumah Sakit Terutama Rumah Sakit Nasada Kalau rumah sakit pemerintah mungkin masih agak aman karena pembiayaan dan lain-lain mungkin ada bantuan dari pemerintah. Tapi bagi rumah sakit swasta yang betul-betul mandiri, dengan kondisi sekarang ini saya sudah mendapatkan kabar itu revenue rumah sakitnya itu turun sampai hanya 30% sekarang. Kemudian dengan penanganan sekarang ini adanya COVID, baik menangani COVID, pasien COVID maupun non-COVID itu mereka sudah melakukan secara bertahap prosedur pemakaian alat pelindung diri supaya aman. Sehingga revenue-nya turun tapi pengeluarannya lebih banyak. Itu memang saya sudah sampaikan juga ke pemerintah, barangkali... khas-kes ini, rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu harus mendapatkan kalau istilah keperusahaan itu bantuan fiskal. Supaya rumah sakit ini survive. Pemerintah sudah sangat baik memberikan bantuan fiskal atau insentif kepada perusahaan-perusahaan supaya tidak terjadi pengangguran dan lain-lain ya. Tapi rasanya memang bantuan fiskal atau insentif kepada rumah sakit yang langsung membantu pemerintah dalam penanganan COVID ini kayaknya perlu dipikirkan. Saya khawatir kawan-kawan manajemen rumah sakit ini dengan kondisi revenue-nya sangat turun dan pengeluarannya jauh lebih besar. Tidak tahu bertahan berapa lama nih. Kalau pemilik-pemilik perusahaannya selain bilang kami ini hanya bertahan berapa minggu. Saya khawatir rumah sakit juga serupa. Malah mungkin lebih parah karena pengeluaran berkaitan dengan penanganan COVID ini justru akan lebih besar. Mungkin itu dokter. Ya terima kasih ini karena waktu juga ya sebenarnya masih banyak pertanyaan baik yang langsung maupun yang tertulis tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin kalau saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh dokter Daeng tadi bahwa pengguna dan juga dokter Andaru serta dokter Ida bahwa memang penggunaan APD ini harus sesuai dengan petunjuk dan ini tadi dokter Daeng sudah menjelaskan bahwa sudah ada dua petunjuk yang bisa kita pakai. Pertama petunjuk dari IDI dan PDGI dan juga petunjuk dari Kemenkes. Dan memang ini menjadi kewajiban kita bersama untuk bekerja bersama saling support dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien COVID-19 maupun yang belum teridentifikasi sebagai pasien ya dokter Ida ya. Kita harus tetap mengantisipasi ini semua. Kemudian dari review yang sudah dilakukan oleh Cochrane Library ini memang menunjukkan pentingnya APD walaupun masih berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai level yang rendah tetapi didapatkan data bahwa APD yang menutupi seluruh tubuh nakes akan memberikan perlindungan yang lebih baik dan yang paling penting bagaimana proses donning dan doffingnya pada saat doffing itu sulit atau tidak nyaman maka kemungkinan kontaminasi itu akan semakin tinggi. Kemudian tadi dikatakan juga bahwa APD yang breathable menunjukkan risiko kontaminasi yang sama dengan yang non-breathable tetapi mempunyai kenyamanan yang lebih tinggi bagi pengguna. Kemudian APD yang dimodifikasi dengan gaun yang menjadi satu dengan sarung tangan atau gaun yang sampai menutupi leher dengan baik juga akan menurunkan risiko kontaminasi. Kemudian bagaimana cara pelatihan ini dikatakan bahwa face to face itu jauh lebih baik dan menurunkan kemungkinan kesalahan dan juga kepatuhan pada saat pelaksanaan. Tetapi untuk mendukung kesimpulan ini dibutuhkan masih banyak penelitian yang mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan karena ini wabah pandemik ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Walaupun hanya untuk melihat kemanfaatan dari APD itu akan sangat berguna untuk di kemudian hari atau mungkin di minggu-minggu mendatang. Karena kita tahu sendiri setiap hari itu akan ada bermunculan bukti-bukti ilmiah yang baru yang mungkin akan dipatahkan oleh kemunculan evidence yang baru lagi di beberapa hari kemudian. Sehingga dibutuhkan RCT untuk jenis pelatihan dengan long term follow up, kemudian studi-studi simulasi dengan lebih banyak partisipan untuk melihat kombinasi pelatihan APD dan juga prosedur doffing yang terbaik. Kemudian juga mengenai apa namanya tadi yang saya sampaikan, bukti ilmiah yang nyata dari pandemik ini. Jadi monggo silahkan mungkin kita bisa berpartisipasi dalam bentuk apapun, entah itu tadi seperti Dr. Vea melakukan donasi APD bagi rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan dan juga kita harus memperhatikan bagaimana kualitas dari APD tersebut sehingga para pengguna juga bisa mengefektifkan donasi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para presentator dan juga pembahas, Dr. Andaru, kemudian Dr. Ida dan juga Dr. Daeng. Dr. Daeng, jangan kapok ya, kami undang lagi dok suatu saat nanti. Baik, siap dok. Baik. Terima kasih sekali, selamat bertugas. Semoga kita diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Bila itu Afiq Al-Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.